Raja Wali Emas, Jilip 22. Memang indah gerakan pedang huicu. Hal ini tidak aneh kalau diingat bahwa ibunya, Ligyok, adalah murid dari Butekiamong Chia Hweigan dan biarpun ia belum mewarisi keseluruhan ilmu pedang Sian Ligyamsut yang hebat dan indah, sedikit banyak ia telah mewarisi gayanya yang indah seperti orang menari. Dan tentu saja Ligyok menurunkan seluruh ilmu pedang dan kepandayanya kepada puterinya ini. Begitu bergerak, Lieng yang jauh lebih tinggi tingkat ilmu pedangnya itu maklum bahwa huicu tak akan kalah. Karena itu ia pun lalu menghampiri San Lokai dan menudingkan telunjuknya ke arah hidung pengemis yang agak bongkok itu. Apa kau juga ingin menantang pamanku? Kalau betul, kau boleh keluarkan pedangmu dan menyerangku. Aku akan melayanimu dengan sabuk sutraku ini. Berani tidak kau? Kata-katanya bernada mengejek sekali sehingga pengemis tua yang bongkok itu menjadi marah. Biarpun tua dan bongkok, San Lokai memiliki watak matuk keranjang. Menghadapi seorang gadis muda yang cantik jelita seperti Lieng, belum apa-apa hati kakek ini sudah berdebar tidak karuhan. Lieng, kau pun tidak boleh membunuh orang dengan hati kecut dan penuh kekhawatiran Kun Hang membentak ke arah Lieng. Dia sudah tahu akan kenakalan dan keganasan gadis itu. Karena itu ia benar-benar khawatir kalau-kalau keponakan ini akan menimbulkan kekacauan dan membunuh orang. Lieng membalikan tubuhnya dan membungkuk ke arah Kun Hang dengan lagak seperti seorang hamba terhadap rajanya sambil berkata, hamba akan mentaati perintah paduka paman raja. Akan tetapi Kun Hang tidak dapat menerima kelakar ini, malah membelalakan matanya dan berseru kaget, Lieng, awas belakangmu. Pada saat Lieng membelakanginya, San Lokai telah menerjang maju sambil menusukan pedangnya ke punggung gadis itu. Menyaksikan ini, Hwa Ilokai amat kaget sampai tanpa sadar dia membentak marah. Juga semua orang kaget sekali dan mengira bahwa tusukan yang cepat dan hebat ini pasti akan menewaskan Lieng. Tapi orang yang dikhawatirkan enak saja. Tanpa menoleh Lieng menggerakkan tangannya dan seperti ada metel, tajam di belakang tubuhnya, sabuk sutra hitam di tangannya lantas menyambar ke belakang dan menangkis tusukan pedang itu. Para pengemis bersorak gembira menyaksikan kehebatan gadis lincah ini. Apalagi ketika Lieng dengan gerakan yang amat lincahnya telah berputar dan kini sabuk sutra hitam itu berkelebat, mengeluarkan bunyi bergeletar seperti cambuk dan bertubi-tubi menyerang ke semua bagian tubuh yang berbahaya dari San Lokai. Pertempuran terbagi menjadi dua bagian. Akan tetapi baik di Beng Lokai maupun San Lokai berada di pihak yang terdesak hebat. Beng Lokai juga amat payah menghadapi permainan pedang huicu yang indah namun mempunyai daya serang yang amat ganas itu. Yang paling celaka adalah San Lokai karena sejak Lieng menghadapinya, ia sama sekali tidak dapat balas menyerang, akan tetapi harus menangkis dan mengelap karena kedua ujung sabuk hitam itu bagaikan ular-ular hidup menyambar-nyambar cepat sekali. Akhirnya sabuk itu membelit jari-jari tangan kanannya dan sekali rengguk pedangnya lalu terlepas dari tangannya, jatuh ke atas tanah. Tak berhenti sampai di situ saja, ujung-ujung sabuk itu terus memecutinya ke muka, leher, dan dadanya. San Lokai berteriak-teriak kesakitan dan berloncatan sambil mundur, akan tetapi sabuk itu mengejarnya terus. Bahkan pada saat ia membalikan tubuh hendak keluar dari lapangan pertempuran, ujung sabuk itu mengeluarkan bunyi. Tar-tar-tar melecuti pantatnya, membuat ia berjingkrak-jingkrak kesakitan. Dan pada saat itu pun Beng Lokai terluka lengan kanannya sehingga pedangnya terlempar pula. Li Eng, Hui Chu, sudah cukup, mundurlah Kun Hao membentak. Kuatir kalau-kalau dua orang gadis itu akan turun tangan terus dan membunuh orang. Sambil tertawa-tawa Li Eng menarik kembali sabuknya dan Hui Chu juga tidak menyerang terus, tetapi membiarkan lawannya mundur dengan muka merah padam kemalu-maluan. Terdengar seruan-seruan memuji dari para pengemis dan taulah mereka bahwa kedua orang gadis keponakan ketua baru itu benar-benar lihai sekaiwi, apalagi gadis lincah yang bersenjata sabuk hitam. Hui Ailokai mengandalkan tenaga dari luar menghina anak buah sendiri, benar-benar bagus terdengar beberapa suara orang. Ternyata yang mengeluarkan suara ini adalah para pemimpin perkumpulan pengemis baju hijau dan baju merah. Saudara-saudara, kita golongan pengemis harus diketuai oleh pengemis pula, mana bisa dipimpin oleh seorang sastrawan muda jembel. Yang tidak puas dengan pimpinan Hui Aikai Pang, boleh datang ke tempat kami. Pintu kami terbuka lebar-lebar untuk saudara sekalian. Hui Ailokai tidak menjawab, hanya memandang dengan metel, tajam ke arah rombongan tamu yang berangsur-angsur bergerak meninggalkan tempat itu tanpa pamit lagi. Yang membuat hatinya panas dan kecewa adalah pada saat ia melihat Beng Lokai, diikuti oleh banyak pengemis Hui Aikai Pang, pergi pula meninggalkan tempat itu untuk menggabung kepada perkumpulan-perkumpulan lain. Hui Ailokai harap jangan berduka, berkata Kun Hang yang dapat melihat keadaan hati orang dan dapat menduga pula apa sebabnya. Dua orang Lokai itu memang mempunyai hati yang bengkok terhadap Hui Aikai Pang. Karena mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi ketua di sini, mereka pergi ke perkumpulan lain. Biarlah, orang-orang yang tidak setia kepada perkumpulan sendiri, berarti mempunyai watak yang tidak jujur dan lebih baik kalau perkumpulan ini dijauhi dari orang-orang semacam itu. Sekarang aku minta diri, Lokai, karena aku harus pulang ke Hoasan. Hui Ailokai dan Choa Lokai membujuk agar Kun Hang dan dua orang gadis itu suka tinggal di situ beberapa hari lagi, akan tetapi Kun Hang tetap menolaknya. Akhirnya Hui Ailokai terpaksa melepaskan mereka pergi setelah memberi bekal roti kering, potongan perak dan tiga ekor kuda yang bagus kepada ketua baru bersama dua orang keponakannya itu. Baru saja tiga orang muda itu sampai di luar dusun menunggangi kuda mereka, tiba-tiba Kun Hang memberi tanda isyarat untuk berhenti. Hui Chu dan Li Eng cepat menahan kuda masing-masing. Hui Chu, Li Eng, mari kita turun. Aku tidak suka menunggang kuda, kata Kun Hang. Dua orang gadis itu saling pandang dengan heran. Li Eng tentu saja segera membantah. Paman Hang ini bagaimana sih? Perjalanan kita sangat jauh, dengan menunggang kuda saja belum tentu bisa sampai 3-4 bulan. Sudah ada kuda pada kita, bagaimana sekarang hendak turun lagi? Kawana kecil tahu apakun Hang membentak. Tiga ekor kuda ini harganya tentu tidak murah. Hwei Kai Pang lebih membutuhkan kuda-kuda ini daripada kita. Kita masih muda, mempunyai sepasang kaki dan mampu berjalan, kalau perlu bisa lari. Kuda ini kita kembalikan saja. Ahaha, Susiok, Paman Guru, aneh sekali, orang sudah memberikan kepada kita, kenapa hendak dikembalikan? Kalau memang tidak suka, kenapa tadi tidak ditolak saja lagi-lagi Li Eng membantah dengan bibir semberut? Akan tetapi Kun Hang tidak mempedulikan protes gadis lincah itu dan kebetulan sekali dari depan tampak seorang pengemis baju kembang lewat di jalan itu. Kun Hang segera memanggilnya dan pengemis ini segera datang dengan membungkuk-bungkuk memberi hormat karena dia pun mengenal ketua baru ini bersama dua orang kekonakannya yang lihai. Pangcu hendak memerintah apakah? Tanyanya, Lokai, kau tuntunlah tiga ekor kuda ini dan kembalikan kepada HWAI Lokai, katakan saja kepadanya bahwa kami bertiga hendak melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki saja. Nah, cepat bawalah. Sejenak pengemis itu terlongong akan tetapi ia tidak berani membantah, lalu dituntunnya tiga ekor kuda itu kembali ke tempat semula, yaitu di kaki pegunungan Tapaisan. Adapun Kun Hang mengajak dua orang kekonakannya melanjutkan perjalanan. Lieng, kau jangan cemberut saja. Kau memang rawal sekali, tidak seperti huicu yang pendiam dan manis, kata Kun Hang. Semakin meruncing bibir lieng. Kau memang tidak tahu disayang orang. Aku rawal dan cerwet bukan untuk diriku sendiri. Bagi aku dan Cici Huicu, jalan kaki apa sukarnya? Kami memiliki ilmu berlari cepat dan kiranya tidak akan kalah cepat dengan larinya kuda. Akan tetapi bagaimana dengan kau, Pak Man Hang? Kau tentu tidak kuat berjalan jauh, lagi pula jalanmu sangat pelan. Perjalanan kita masih jauh sekali, kalau menuruti kau berjalan seperti siput, sampai bertahun-tahun kita tak akan bisa pulang ke Hoasan. Kun Hang tersenyum menggoda. Biar sampai sepuluh tahun, jika melakukan perjalanan bersama kalian berdua aku tak akan menjadi bosan, iihah, dasar, lieng melerok. Huicu yang semenjak tadi diam saja, sekarang berkata kepada Kun Hang tanpa berani memandang wajah pemuda itu, Pak Man agaknya masih belum tahu bahwa kita tidak akan menuju ke Hoasan karena kami berdua memang diberi tugas oleh Sukong untuk pergi ke Taishan. Heee tanda seru. Ke Taishan. Bukankah Taishan itu tempat tinggal pendekar sakti Tan Beng Santai Hiap yang dipuji-puji oleh ayah dan katanya menjadi Raja Pedang Kun Hang bertanya dengan tercengang. Kalau dia raja, kau pun raja, Pak Man Hang, kata lieng yang sudah gembira kembali dari kecohannya akibat kehilangan kuda. Cuma bedanya, kalau Tan Beng Santai Hiap itu Raja Pedang, kau adalah Raja Pengemis. Senang hati Kun Hang melihat gadis lincah itu tidak marah lagi karena kehilangan kuda. Bagus, bagus, kau pun hanya menjadi keponakan Raja Pengemis, lieng. Nah, jangan main-main lagi, lekas ceritakan betulkah kita akan ke Taishan dan ada keperluan apakah ayah menyuruh kalian ke sana? Lieng menjurah dengan tubuh membungkuk dalam. Baiklah, Paman Raja. Hamba tidak berani main-main lagi. Hamba berdua diperintah pergi ke Taishan untuk melihat apakah benar Seng Puteri dari Raja Pedang betul-betul cantik jelita dan gagah perkasa seperti yang disohorkan orang dan kalau betul begitu, hamba berdua disuruh, eh, ha, ha, melamarnya untuk paduka Paman Raja. Iih, adieng. Terlalu sekali kau mempermainkan susok hui cu menegur. Lieng tersenyum lebar dan memandang pada Kun Hang sambil berkata, apa salahnya, cuci-ci? Kalau bukan pamannya yang baik, yang sabar, yang budiman dan bijaksana, masa aku berani menggoda dan main-main? Betul tidak? Susok pandang matanya dan senyumnya menjadi amat manja sehingga tak mungkin orang dapat marah kepada gadis remaja yang mengemaskan dan lucu ini. Untuk sejenak Kun Hang melongo memandang tingkah lieng yang amat menarik hatinya ini. Kemudian ia menarik napas panjang dan berkata, sudahlah, memang sejak dahulu lieng suka menggoda orang. Hui cu, coba kau ceritakan dengan jelas apa maksud kalian ke Taesan. Sambil berjalan perlahan Hui cu bercerita, Sukong mendapat kabar bahwa Tantai Hiap di Taesan akan meresmikan pendirian Taesan Pai sebagai perkumpulan persilatan baru di dunia Kang Ou. Peresmian ini disertai pesta dan banyak tokoh-tokoh di dunia Kang Ou diundang. Sukong sendiri tidak bisa pergi, maka mengutus kami berdua pergi ke Taesan dan menyampaikan selamat serta barang sumbangan. Karena waktunya masih lama, kami berdua sengaja mengambil jalan ini dengan maksud melihat-lihat di kota Raja lebih dulu. Siapa kira di sini bertemu dengan Susyok? Dicari-cari setengah mampus kemana-mana tidak bisa bertemu, sampai Sukong menjadi berkhawatir sekali. Hampir dua tahun Susyok pergi tak berbekas, kami pun sudah beberapa kali mencari ke segala penjuru dunia tanpa hasil. Eh, sekarang tahu-tahu nongol di sini lieng berkata sambil menggeleng-geleng kepalanya. Siapa tidak menjadi gemas? Kun Hang kelihatan gembira bukan main. Bagus, bagus dia bertepuk tangan. Aku pun hendak ikut ke Taesan. Dan kebetulan sekali, aku juga memang ingin melihat-lihat kota Raja, sekarang ada kalian berdua menjadi teman, wah, senang sekali. Tapi kita tidak boleh terlalu lama di kota Raja, Susyok. Jangan sampai kita terlambar tiba di Taesan, kata Huichu mengingatkan. Gadis ini jarang bicara, namun kalau sudah bicara selalu serius, tidak pernah main-main seperti lieng yang cenaka. Kun Hang mengerutkan keningnya. Berapa jauhnya sih Taesan dari sini? Kalau jalan kaki biasa sedikitnya satu bulan baru sampai, jawab Huichu. Kalau kami berlari cepat, seminggu juga sampai, sambung lieng. Tapi Paman Hang mana bisa lari cepat? Ah, ternyata begitu dekat. Sehari juga sampai bila naik Kim Tiaw, tiba-tiba Kun Hang menghentikan ucapannya karena teringat bahwa ia telah bicara terlanjur. Saking kagetnya ia menutupi mulut dengan tangan sendiri. Dua orang gadis itu memandang heran, bahkan lieng tidak main-main lagi, melainkan memandang tajam penuh selidik. Apa maksudmu, Susyok? Kau bilang tadi menunggang Kim Tiaw? Apakah kau bertemu dengan Raja Wali Emas? Tanya Huichu, mukanya berubah. Leng memegang tangan Kun Hang. Paman Hang, di mana kau melihat Raja Wali Emas? Di mana? Lekas beritaukan, di mana ada burung itu, tentu ada dia. Kun Hang menyesal sekali mengapa ia membuka rahasianya. Akan tetapi karena sudah terlanjur, apa boleh buat? Pantas kalian terheran-heran, memang di dunia ini tidak ada keduanya burung Raja Wali seindah itu, dengan bulunya berkilauan kuning keemasan dan sepasang matanya seperti Kumala. Kalian tahu, malah burung Raja Wali Emas itu memakai kalung mutiara yang indah. Di mana dia? Di mana dua orang gadis itu bertanya mendesak, nampaknya mereka tidak sabar lagi. Hal ini tidak mengherankan karena keduanya memang telah mendengar tentang Ku Hang dan Raja Wali Emasnya dan mereka menganggap Ku Hang sebagai musuh besar yang telah menghina dan menyusahkan kedua orang tua mereka. Ahaha, kalian ini anak-anak perempuan. Baru mendengar tentang mutiara indah saja sudah begini ribut. Apa kalian kira akan bisa dengan mudah saja mengambil kalung mutiara itu? Raja Wali Emas itu hebat sekali, bahkan Toat Beng Yokmo saja tidak mampu menandingi dia. Kembali dua orang gadis itu saling pandang, nampak terheran. Paman Hong, apakah kau bertebu pula dengan Toat Beng Yokmo? Dan setelah bertemu dengan Raja Wali Emas, tentu kau telah bertebu pula dengan Iblis Betina itu tanya Huicu, suaranya sungguh-sungguh. Iblis apa? Aku tidak pernah bertemu dengan Iblis, Iblis Betina maupun Iblis Jantan, jawab Kun Hong, heran mendengar pertanyaan Huicu ini. Hang Susiok, ceritakan semua pengalamanmu itu, juga ceritakan tentang pertemuanmu dengan Burung Raja Wali Emas, aku ingin sekali mendengarnya, kata pula lieng sambil menggandeng tangan kanan pemuda itu. Kalian ingin mendengar? Baik, Huicu, kesinilah dekat-dekat ia menggunakan tangan kiri untuk menggandeng tangan Huicu sehingga mereka bertiga berjalan perlahan sambil bergandengan tangan. Kun Hong merasa gembira sekali dan dianggapnya bahwa dua orang kekonakannya ini benar-benar menyenangkan dan amat manis budi. Dahulu dia pernah benci dan gemas terhadap kenakalan lieng, akan tetapi setelah berdekatan, mana bisa orang membenci darah remaja itu? Ketika dahulu aku meninggalkan Hoasan, aku sudah mengambil keputusan tidak akan kembali lagi ke sana karena aku benci sekali melihat bunuh-bunuhan yang terjadi di sana. Sekarang pun aku benci melihat pembunuhan. Apabila kalian membunuh orang, aku pun akan membenci kalian. Di tengah perjalanan itu aku bertemu dengan Toat Beng Yok Mo yang terluka hebat, bahkan hampir mati. Hei hei, dia boleh mampus karena racun tongkatnya sendiri dan terluka di dua tempat oleh ayah ibumu, kata lieng. Mengkal hati Kun Hong diingatkan bahwa ayah bundanya sudah melukai, malah banyak membunuh orang. Keadaannya amat menderita dan ia minta tolong padaku untuk mengantarkannya pulang ke lembah sungai Huai. Karena merasa kasihan, aku lalu memenuhi permintaannya dan menggendongnya sepanjang jalan berpekan-pekan lamanya. Lieng tertawa. Ayah ibunya yang melukai, akan tetapi anaknya yang menolong, malah menggendongnya sepanjang jalan. Benar-benar lucu. Masih untung kau tidak dibunuhnya, Paman Hong. Hebat sekali, iblis macam Toat Beng Yok Mo ditolong, malah digendong-gendong. Akan tetapi Huai Chu diam saja dan, diam-diam dadis ini merasa terharu dan kagum sekali akan pribadi pemuda yang menjadi Paman gurunya ini. Lalu bagaimana kau bisa bertemu dengan Raja Wali Emas, Paman Hong tanyanya untuk menghentikan komentar lieng. Setelah kami tiba di dekat tempat tujuan, dalam sebuah hutan Toat Beng Yok Mo minta diturunkan dan ternyata ia sembuh kembali dan kuat. Hai hik, memang ia sebetulnya tidak usah digendong. Tentu saja ia kuat karena memang ia hanya menggunakanmu sebagai perisai dan kau tentu akan dibunuhnya di tempat itu, kata pula lieng. Eh haha, bagaimana kau bisa tahu kunhang terheran-heran. Hanya orang tolong saja yang tidak tahu jawab lieng. Namanya saja sudah Toat Beng Yok Mo tukang mencabut nyawa. Dia terluka dan harus pergi jauh dari Hoasan. Paman adalah putra ketua Hoasan Pai, tentu saja dapat dia jadikan perisai yang sangat baik. Hem, lagi-lagi harus ku katakan bahwa untung sekali Paman tidak sampai dibunuhnya. Eh haha, adik eng. Apakah kau berani mengatakan bahwa Susok adalah seorang tolong wicu menegur? Lieng pura-pura tidak mendengar jelas. Berani mengatakan Susok apa? Bahwa Susok adalah seorang tolong wicu menjelaskan. Hai hai hik, kau mendengar sendiri, Paman Hong. Dua kali cici wicu memakimu sebagai orang tolong, bukan aku, roh. He he, kau memutar balikan omongan wicu memprotes. Akan tetapi lieng hanya tertawa-tawa saja. Kun Hong yang dipermainkan ini sama sekali tidak merasa dirinya dipermainkan, hanya tersenyum saja. Kalau saja pada saat itu tidak muncul Raja Wali Emas, kiranya aku pun akan dibunuh oleh Toat Beng Yokmo. Seperti yang dikatakan oleh lieng tadi, dia melanjutkan ceritanya, entah dari mana datangnya, seekor burung Raja Wali Emas yang besar dan hebat sekali menyambar turun dan menerkam seekor kelinci. Melihat burung itu, Toat Beng Yokmo kemudian menyerangnya dan berusaha menangkapnya, akan tetapi berkali-kali Toat Beng Yokmo roboh oleh burung itu, bahkan akhirnya kakek itu roboh pingsan oleh hantaman sayap burung. Dua orang gadis remaja itu saling pandang, malah lieng menjulurkan hidahnya yang kecil merah itu keluar dari mulutnya tanda kagum dan terkejut. Kalau orang seperti Toat Beng Yokmo dapat dikalahkan sedemikian mudahnya, alangkah lihainya burung itu, apalagi pemiliknya. Raja Wali Emas itu lalu menyambarku dan membawaku terbang jauh sekali, ke puncak sebuah gunung yang tidak ku ketahui namanya. Di sana, di dalam sebuah goa, aku hidup bersama burung itu sampai satu setengah tahun lamanya. Li Eng memandang tajam dan tidak mau main-main lagi. Paman Hong, apakah kau tidak bertemu dengan pemilik burung, dengan iblis wanita itu? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan, Li Eng. Aku tidak melihat seorang pun manusia hidup di sana. Kemudian setelah aku mengenal burung itu baik-baik dan ia dapat mengerti kata-kataku, setelah satu setengah tahun, aku lalu menyuruh dia mengantarkan aku turun karena aku tidak sanggup turun sendiri dari tempat yang curam dan berbahaya itu. Nah, setelah sampai di bawah gunung, burung itu terbang kembali ke puncak dan aku hendak kembali ke Hoasan. Selakanya, aku sesat jayan dan sampai ke sini. Karena sudah dekat kota raja, aku bermaksud melihat-lihat kota raja lebih dulu. Di sini aku bertemu dengan si Neng Chu Lui Bok yang mengakui aku sebagai murid keponakannya, lalu aku terlibat dalam urusan HWAI kaitpang sampai kalian berdua muncul. Kun Hong sengaja tidak mau bercerita tentang kitab-kitab yang ia bakar. Malah sekarang pun masih ada empat buah kitab yang ia bawa dalam saku bajunya, yaitu tiga buah kitab milik Toat Beng Yok Mo dan sebuah kitab pelajaran Hoat Sud dari Sineng Chu Lui Bok. Demikianlah, tiga orang muda itu lalu melakukan perjalanan dengan penuh kegembiraan, terutama sekali yang membuat mereka selalu bergembira adalah sifat lieng yang amat jenaka dan lincah. Sementara itu, dengan amat tekunnya Kun Hong menggunakan setiap kesempatan waktu untuk membalik-balik lembaran kitab pemberian Sineng Chu Lui Bok dan makin banyak ia membaca, makin tertariklah hatinya. Secara diam-diam dia mulai berlatih diri mempelajari ilmu yang amat aneh dan ajaib, yang erat hubungannya dengan ilmu batin karena ilmu ini hanya dapat dilakukan dengan pengerahan tenaga murni dan hawa sakti dalam tubuh. Dengan petunjuk-petunjuk yang berada dalam kitab ini, makin teranglah bagi Kun Hong tentang rahasia semedi dan mengatur pernafasan, serta memperkuat daya sakti dalam tubuhnya. Semua ini ia latih di luar sepengetahuan dua orang gadis remaja itu yang selalu yakin bahwa paman mereka adalah seorang pemuda yang tampan, berwatak halus dan berbudi, namun buta ilmu silat. Semenjak pemberontak-perberontak di Basmi belasan tahun yang lalu, keadaan di kota Raja Aman dan Penteram. Namun hal ini hanya berjalan beberapa tahun saja karena kini timbulah persaingan baru yang lebih ganas. Persaingan antara putra-putra Kaisar, juga termasuk keluarganya yang tentu saja merindukan kursi singgah sana untuk menggantikan Kaisar yang sudah tua. Para pangeran itu mulai saling bermusuhan dalam usaha mereka menarik hati Kaisar agar mereka dijadikan calon pengganti Kaisar. Demikian hebat persaingan ini yang kadang-kadang tidak dilakukan secara diam-diam melainkan secara terbuka, sehingga masing-masing mempunyai jagoan-jagoan sendiri. Persaingan mencapai puncaknya ketika putra mahkota, yaitu putra sulung dari Kaisar, akhirnya tewas menjadi korban persaingan itu. Tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya dan dengan apa dibunuhnya. Namun ahli silat tinggi maklum bahwa putra mahkota ini dibunuh oleh seorang ahli silat yang memiliki kepandayan luar biasa. Seperti juga halnya dengan Kaisar-Kaisar lain atau hampir semua pemimpin dan pembesar yang menduduki kemuliaan serta memegang kekuasaan, Kaisar Petsu juga mempunyai banyak istri sehingga anaknya pun banyak pula. Hal ini membingungkan hatinya sebab dia harus memilih salah seorang pangeran untuk dijadikan putra mahkota setelah putra sulungnya meninggal dunia. Dia maklum akan persaingan serta permusuhan di antara putra-puterannya, selir-selirnya dan keluarganya. Oleh karena Kaisar pun dapat menduga bahwa putra sulungnya itu terbunuh orang, maka ia lalu menjatuhkan pilihannya pada anak dari putra sulungnya itu yang bernama Huiti Apto Kian Gunti untuk menjadi pengganti putra mahkota. Huiti Apto Kian Gunti ini adalah cucu Kaisar. Pada waktu itu Kian Gunti ini telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdik bukan main. Ia maklum akan bahayanya kedudukannya, maklum bahwa banyak paman pangeran lain merasa iri hati akan kedudukannya. Maka dengan sangat pandainya Kian Gunti mendekati Kaisar, berhasil menguasai hati dan kasih sayang kakeknya ini. Adalah atas pujukan pemuda cerdik inilah maka seorang pamannya yang dianggap paling berbahaya, yaitu pangeran Yung Lo yang jujur dan keras, oleh Kaisar dihalau dari kota raja, diberi tugas pertahanan di utara, di kota raja lama, Peking. Memang pada waktu itu tiada hentinya bangsa Mongol, Mancu, dan lain-lain suku bangsa dari utara selalu berusaha menyerang kerajaan Beng yang baru ini. Pangeran Yung Lo tentu saja mentaati perintah dan berangkatlah dia ke utara menjalankan tugas berat ini. Biarpun telah berhasil menghalau saingannya yang paling berbahaya, namun Kian Gunti masih belum lega karena ia maklum bahwa yang melihat kepadanya dengan mata penuh dengki masih banyak sekali. Maka ia pun lalu mengumpulkan orang-orang pandai untuk menjaga dirinya, bahkan dia sendiri mempelajari ilmu silat. Di samping kesukaannya mendekati ahli-ahli silat dan para jagoan, pangeran yang masih muda ini pun terkenal sebagai seorang yang tidak boleh melihat wanita cantik. Entah berapa banyak wanita-wanita cantik dan muda, jatuh hati dan menjadi korbannya, tertarik oleh ketampanannya atau kedudukannya maupun harta bendanya. Memang wanita mana yang takkan tertarik oleh seorang pemuda yang tampan, cerdik, malah seorang pangeran calon kaisar pula? Di dalam usahanya menguasai keadaan dunia Kang Ou, pangeran ini tidak segan-segan untuk mempergunakan perkumpulan-perkumpulan seperti hak Kaipang, pengemis hitam, dari mana ia bisa mendapatkan sumber berita mengenai gerakan orang-orang Kang Ou sehingga ia dapat tahu siapa yang menjadi jagoan-jagoan baru dari para saingannya. Pangeran Tian Gun Ti menjadi tertarik sekali ketika ia menerima laporan dari beberapa anggota perkumpulan pengemis yang menjadi kaki tangan dan penyelidiknya tentang dua orang gadis cantik jelipta anak murid Hoa San Pai yang menggegerkan pertemuan HWAI Kaipang. Pangeran ini tidak hanya tertarik oleh kecantikan dua orang darah remaja itu, melainkan terutama sekali tertarik oleh cerita tentang kehebatan ilmu silat mereka. Diam-diam ia mempunyai maksud hati yang baik sekali, maksud hati yang jadi perpaduan antara seleranya terhadap darah ayu dan kebutuhannya akan pengawal yang lihai. Cepat ia memanggil beberapa orang kepercayaannya dan membagi-bagi perintah. Sementara itu, Kun Hang dan dua orang darah remaja telah memasuki kota raja dengan gembira. Tiga orang muda yang semenjak kecilnya bertempat tinggal di pegunungan yang sunyi ini sekarang berjalan perlahan di atas jalan raya, dengan metel, terbelalak dan mulut tiada henti mengeluarkan seruan-seruan kagum dan memuji ketika mereka menyaksikan gedung-gedung terukir indah DL sepanjang jalan. Apalagi lieng yang amat lincah itu, ia sangat bergembira dan berlarian ke kanan-kiri mendekati setiap penglihatan yang baru dan asing baginya. Setiap ada bangunan indah dan besar ia berdiri terlongong di depannya, dan benda-benda yang diperdagangkan di sepanjang jalan dalam toko-toko pun tak lepas dari perhatiannya. Huicu yang lebih pendiam dan alim hanya merupakan pengikut saja. Biarpun gadis ini juga amat kagum dan terheran-heran, namun ia dapat menekan perasaannya dan hanya tampak bibirnya yang kecil mungil mengulung senyum serta sepasang matanya bersinar-sinar menambah edah wajah yang berseri itu. Pada waktu itu, orang-orang wanita berada di atas jalan raya bukanlah hal aneh. Banyak wanita berjalan di atas jalan raya, akan tetapi semua itu adalah wanita-wanita pekerja kasar dan pedagang kecil, pendeknya wanita yang agak tua atau yang agak buruk rupa. Putri-putri bangsawan yang cantik-cantik hanya menampakkan diri di atas jalan raya dalam kendaraan tertutup. Memang ada kalanya tampak pula berjalan-jalan wanita-wanita kang owa atau anak-anak penjual obat keliling yang memperlihatkan ilmu silat pasaran, namun hal ini jarang terjadi. Oleh karena itu, ketika dua orang darah remaja ini memasuki kota raja, di sepanjang jalan mereka lantas menjadi tontonan orang, terutama laki-laki muda dan tua yang tidak hanya mengagumi kecantikan dua orang gadis itu, akan tetapi terutama sekali mengagumi sikap mereka berdua yang begitu bebas. Dua orang gadis ini mudah saja menimbulkan dugaan bahwa mereka adalah gadis-gadis keng owa yang berkepandaian silat, terbukti dari pedang yang tergantung diinggang mereka. Mudah juga diduga bahwa mereka berdua tentulah memiliki ilmu silat yang liai, karena kalau tidak demikian, bagaimana dua orang gadis remaja yang begitu cantik jelita bisa melakukan perjalanan dengan aman dan selamat sampai ke kota raja? Kecantikan mereka yang luar biasa itu tentu akan menjadi sebab kemalangan mereka, tentu mereka telah ditahan dan diambil oleh orang-orang jahat. Karena dugaan inilah maka walaupun banyak match laki-laki melotot dan mulut tersenyum-senyum, sejauh itu belum ada yang berani semirono mengeluarkan kata-kata teguran atau godaan. Kunhang membuat banyak orang heran. Pemuda ini pakaiannya seperti seorang siucai, seorang terpelajar, akan tetapi pakaian itu sudah lapuk sehingga menimbulkan dugaan bahwa dia tentulah seorang pelajar yang tidak lulus ujian dan jatuh miskin seperti banyak terdapat pada masa itu. Yang mengherankan orang, mengapa seorang siucai miskin seperti ini berjalan bersama dua orang darah remaja Kang Ou? Biasanya gadis-gadis Kang Ou yang cantik seperti ini tentu melakukan perjalanan dengan laki-laki yang hebat pula, yang luar biasa, aneh, atau yang gagah perkasa. Kenapa sekarang pengiringnya hanya seorang siucai cebel yang hanya tersenyum-senyum, berjalan perlahan seperti kehabisan tenaga? Lebih-lebih herannya orang-orang yang berada dekat dengan mereka ketika mendengar lieng dengan lincah menyebut siucai muda itu paman. Heran sekali, usianya sepantar mengapa disebut paman? Bila dua orang darah itu mengagumi keindahan ukir-ukiran, bangunan, benda-benda aneh yang diperdagangkan orang, apalagi melihat sutra-sutra beraneka warna yang halus dan mahal, adalah kunhang kembang kempis hidungnya serta berkeruyukan perutnya karena mencium bau masakan yang gurih dan sedap keluar dari banyak rumah makan di sepanjang jalan. Wangi sedap dari masakan daging, bawang dan bumbu-bumbu lain menusuk hidungnya, membuat semua yang dilihat lieng dan huicu tidak seindah mangkok berisi masakan yang mengebul panas-panas di atas meja. Akan tetapi pemuda ini menekan seleranya, maklum bahwa tak mungkin ia dapat membeli masakan-masakan yang mahal itu. Jika lieng tidak ada perhatian lain kecuali terhadap barang-barang indah dan bangunan-bangunan megah yang tak pernah dilihatnya itu, adalah huicu yang pendiam dan selalu tanpa diketahui orang lain memperhatikan pamannya, segera dapat menduga bahwa pamannya itu merasa lapar dan ingin makan. Huicu lalu menyentuh tangan lieng dan berbisik di dekat telinganya. Lieng tersenyum, menoleh kepada Kun Hang yang tidak tahu apa yang dibicarakan antara dua orang gadis itu. Paman Hang, apakah kau lapar dan ingin makan tiba-tiba saja lieng yang tak pernah menaruh hati sungkan-sungkan itu bertanya. Apa? Betul, eh haha, tidak apa, Kun Hang gagap karena pertanyaan yang tiba-tiba itu memang cocok sekali dengan pikirannya. Lieng segera menyambar tangannya dan digandeng menuju ke sebuah rumah makan. Kalau lapar mengapa diam saja? Di sini banyak rumah makan, boleh kita pilih masakan yang enak. Hush, jangan main-main, Kun Hang menahan. Aku tidak punya uang, mana berani masuk rumah makan? Untuk apa uang? Kita tak usah beli, bisa minta, kata lagi lieng. Ih haha, memalukan Kun Hang mencela. Lieng tertawa ditahan. Hai 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 hik, kau lihat, enci Huicu. Tidakkah haneh bukan main paman kita ini? Paman Hang, kau ini seorang kai ong, raja pengemis, kenapa harus malu minta-minta? Digoda begini oleh lieng, gemas juga hati Kun Hang. Sudah, jangan terlalu menggoda orang kau, bocah nakal. Ku jawab telingamu nanti. Lieng hanya tertawa manja dan Huicu pun berkata, Susyok, harap jangan khawatir, kami membawa bekal uang dan andai kata kurang, aku masih mempunyai gelang emas, dapat kita jual. Berbeda dengan lieng, suara nona ini sungguh-sungguh dan sama sekali tidak bermain main. Nah, punya keponakan yang begini mencintai seperti enci cu, kau takut apa? Susyok lagi-lagi lieng menggoda dan kali ini ia benar-benar menerima cubetan, bukan dari Kun Hang, melainkan dari Huicu sehingga ia menjerit mengadu-adu. Wajah Kun Hang sama merahnya dengan wajah Huicu. Dia merasa tidak enak sekali dengan godaan lieng itu, maka ia segera berkata dengan lagak seorang tua, Sudahlah, di tengah jalan jangan bergurau-gurau. Tidak patut dilihat orang kemudian ditambahnya, kalau memang kalian membawa uang, mari kita makan di rumah makan itu. Tiga orang muda ini lalu memasuki rumah makan yang besar dan mewah, juga kelihatan menarik sekali karena pintu, jendela dan meja bangkunya dicat merah dan kuning. Melihat ketiga orang muda ini memasuki rumah makan, pelayan kepala menyambutnya sendiri, terbungkuk-bungkuk menyambut dengan seluruh muka bulat itu tersenyum lebar. Silakan, silakan Samui, cuwon bertiga, masuk. Selamat datang dan silakan. Samui tak akan kecewa memasuki rumah makan kami yang tersohor di seluruh negeri. Apabila lieng dan huicu menerima sambutan yang amat menghormat ini dengan anggukan kepala angkuh, adalah kunhang yang menjadi sibuk membalas penghormatan orang. Ia melihat pelayan kepala ini orangnya gemuk, pakaiannya bersih dan rapi sekali, maka ketika ia melirik ke arah pakaiannya sendiri, ia pun menjadi malu dan sungkan. Pakainya lapuk dan kotor seperti pakaian jembel, bagaimana dia merasa enak hati menerima sambutan penghormatan sedemikian dari pengurus rumah makan ini? Setelah ketiganya memilih sebuah meja di sudut dan mengambil tempat duduk, pelayan kepala ini seperti seekor burung kakakuan rocos terus, Samui hendak menikmati apa? Arak wangi dari selatan, arak buah dari tungcu, atau arak ketan dari pantai. Kami ada masakan-masakan istimewa, khusus untuk Samui. Daging naga ditim, jantung hati burung sorga goreng setengah matang, kepala burung hang dipanggang bumbu merah, kaki gajah masak sayur, buntut singa masak jamur, atau masih banyak macamnya. Tiga orang itu segera saling pandang. Lieng dan Hui Chu hanya tersenyum-senyum untuk menutupi perasaan malu karena semua nama masakan itu merupakan nama asing dan baru bagi mereka. Akan tetapi tanpa menyembunyikan keheranannya, Kun Hang terus mendengarkan dengan matel, terbelalak dan mulut melongong. Tidak main-main kah pelayan ini? Bagaimana orang bisa memasak daging naga, jantung burung sorga, burung hong, gajah, singa dan lain-lain itu? Dia sampai menjadi bingung dan tidak sanggup memilih. Bagaimana ia harus memilih antara masakan yang memang selama hidupnya baru kali ini ia dengar namanya itu? Kalau Samui sukar memilih, biarlah kami sediakan semua yang ada agar Samui dapat makan senatnya. Pelayan kepala itu kemudian mengundurkan diri dan tak lama kemudian berdatangalah pelayan-pelayan, ada yang membawa arak, juga ada yang mengantarkan mangkok dan cawan, ada pula yang mulai mengeluarkan masakan-masakan panas. Para tamu lain yang berada di situ memandang heran. Bagi orang kota ini, tidaklah aneh apabila ada orang memburung masakan-masakan mahal. Akan tetapi kecantikan serta kebebasan dua orang darah remaja itu ditambah keadaan kun hong yang seperti jembel, benar-benar mendatangkan keheranan. Aku rela menghabiskan semua uang bekaku untuk dapat makan daging naga, burung hong dan lain-lain binatang aneh itu, bisik lieng. Hui cu menangguk. Selama hidupku baru kali ini aku menjumpai masakan yang aneh. Untuk merasai daging naga aku pun rela mengorbankan gelangku. Hanya kun hong yang bengong terlongong, setengah tidak percaya akan masakan yang aneh-aneh itu. Tidak lama kemudian masakan yang berbau lezat dan sedap gurih telah tersedia di atas meja. Dengan selera besar tiga orang muda yang memang sudah lapar sekali ini mulai makan. Lieng menggunakan sumpit menjumputi daging dari tiap masakan untuk dicoba rasanya. Ia terkikik lalu berkata, kurang ajar pelayan itu. Yang begini disebut daging naga di tim. Aku pernah makan daging ular kembang. Dan ini, burung sorga apa? Ini kan hati burung darah. Dan kepala burung hong. Setan, ini hanya kepala ayam biasa. Kaki gajah? Hehe, kaki babi dan buntut singa ini tentulah buntut kambing. Hui cu juga tertawa kecil. Tidak salah kata-katamu, adik eng. Akan tetapi harus diakui bahwa masakan ini bumbunya lengkap dan enak sekali. Kun hong juga tak sungkan-sungkan menggasak makanan-makanan lezat itu. Mendengar percakapan dua orang darah itu ia memberi komentar, memang penggantian nama-nama itu hanya siasat untuk menarik perhatian tamu, apalagi yang datang dari luar kota raja. Tetapi dia kurang ajar, berani menipu kita, kata lieng. Awas, orang itu patut dipukul kepalanya. Kita tak usah bayar. Khus, omongan apa yang kau keluarkan itu, lieng kun hong membentak. Jangan kau mencari gara-gara. Apa tidak malu sudah makan malah membayar pukulan? Tidak boleh kau begitu. Leng bersungut-sungut. Biarlah gelangku ini untuk membayar, kata Hwi Chu. Tentu aku akan bayar, tapi juga akan kemaki karena dia telah menipu kita, kata pula lieng yang segera memberi isyarat kepada pelayan kepala yang memandang dari jauh. Dengan terbungkuk-bungkuk pelayan kepala ini datang menghampiri. Mukanya berseri dan mulutnya segera berkata, Tidakkah Samwi puas dengan masakan kami? Hi, muka babi. Kau anggap aku ini orang apa? Berani kau mempermainkan kami dan membohong? Daging ular kau katakan daging naga, burung darah kau katakan burung sorga dan ayam biasa kau sebut burung hong. Mana ada kaki gajah? Kaki babi. Kau benar-benar muka babi berani mempermainkan kami, Apakah kau sudah bosan hidup? Muka yang tadinya berseri-seri itu mendadak berubah pucat. Ia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan tiga orang muda itu dan suaranya yang gemetar sukar sekali ditangkap maksudnya. Namun lieng dapat mendengar bahwa orang itu minta-minta ampun dan mohon supaya jangan dilaporkan kepada Taichu, Pangeran. Kun hong dan dua orang gadis itu terheran-heran. Jelas bahwa pelayan kepala ini bukan takut kepada mereka, tetapi takut kalau-kalau mereka melaporkannya kepada Taichu. Mana si hong teberani menghina tamu-tamu dari Taichu? Memang nama masakan itu begitu, demikian antara lain kata-kata si pelayan gemuk ini. Hem, kau menyebut-nyebut Taichu segala? Siapa itu akhirnya kun hong bertanya karena ia dapat menduga bahwa tentu terjadi kesalahpahaman. Pada saat itu pula, dari luar masuklah dua orang yang berpakaian indah dan penutup kepalanya menandakan bahwa mereka adalah orang-orang berpangkat. Semua pelayan segera memberi hormat kepada dua orang yang datang ini dan ketika mereka berdua berhadapan dengan kun hong, Li Eng, dan Hui Chu yang juga memandang dengan penuh perhatian, dua orang ini membungkuk-bungkuk dengan sikap menghormat. Semui yang terhormat dipersilakan datang ke istana kembang di mana putra mahkota sudah menanti. Kendaraan tamu siap menanti di luar. Karuan saja kun hong berserta dua orang darah itu terlongong heran dan tidak mengerti. Apakah yang kalian maksudkan tanya kun hong? Kami tidak mempunyai hubungan dan janji-janji dengan siapapun juga, tidak mengenal putra mahkota. Dua orang tua itu membungkuk lagi. Pai Chu amat tertarik kepada Semui dan mulai saat beliau mendengar tentang Semui, beliau menganggap Semui sebagai tamu. Li Eng segera berkata kepada kun hong. Paman hong, lebih baik kita lekas pergi dari tempat ini, di sini banyak yang aneh-aneh dan membingungkan. Ia lalu mengeluarkan uang bekalnya dan bertanya kepada pelayan kepala, lekas hitung, berapa kami harus bayar makanan palsu ini. Pelayan ini buru-buru menggerakkan tangannya menolak. Ah, bagaimana Syochia, Nona, hendak membayar? Semua sudah terbayar lunas, malah berikut persennya, semua sudah beres oleh Tai Chu. Tiga orang muda itu kembali melengak. Lagi-lagi orang menyebut Tai Chu. Kenapa putra mahkota begitu memperhatikan mereka? Sejak kapankah mereka kenal dengan putra mahkota? Li Eng, putra mahkota telah berlaku baik kepada kita, tidak seharusnya kita menolak kebaikan orang. Dia menghendaki kita datang ke istana kembang. Bukankah kau tadi menyatakan keinginanmu untuk dapat kesempatan melihat keadaan istana dari dalam? Nah, kesempatan ini sekarang tiba, kenapa kita tidak menerimanya? Pendapat yang bijaksana sekali seorang di antara dua pembesar itu berkata Girang. Marilah, Kong Chu dan Jiwi Shochia, nona berdua, mari menggunakan kendaraan yang sudah menanti di luar rumah makan. Kun Hang mengajak dua orang kekonakannya keluar dan benar saja, sebuah kereta yang amat indah dengan dua ekor kuda sudah menunggu di depan. Seorang di antara dua pembesar itu membukakan pintunya dan mempersilahkan tiga orang tamu agung itu memasuki kereta. Tanpa ragu-ragu lagi Kun Hang naik, diikuti oleh dua orang gadis yang masih ragu-ragu dan hanya terpaksa menurut karena didahului oleh paman mereka. Andai kata tidak ada Kun Hang di situ, sudah pasti Li Eng dan Hui Chu tidak akan sudi menerima undangan orang. Sesudah mereka semua duduk di dalam kereta, salah seorang pembesar itu segera mengambil tempat kusir dan orang kedua di belakang. Kiranya mereka itu adalah kusir kereta dan keneknya. Merah muka Kun Hang kalau teringat betapa tadi di dalam rumah makan ia mengira bahwa mereka adalah dua orang pembesar dari istana. Kiranya hanya kusir bersama keneknya. Malu ia kalau melirik ke arah pakaiannya sendiri yang patut membuat ia disebut orang jembel. Di dalam kereta yang serba indah dan bersih itu, ketiga orang muda ini duduk saling berpandangan dan sampai lama tidak membuka mulut. Betapapun tenangnya, hati Kun Hang berdebar-debar juga kalau mengingat bahwa dia akan berhadapan dengan putra mahkota. Apalagi dua orang gadis itu yang tampak gelisah sekali. Paman Hong, akhirnya Lieng berkata dengan suara berbisik, Mengapa kau menerima undangan ini? Jangan-jangan orang bermaksud buruk dan jahat terhadap kita. Jangan curiga yang bukan-bukan, Lieng. Tempat ini adalah kota raja dan sudah tentu saja kaisar sekeluarganya adalah cuan rumah. Kalau putra mahkota mengundang kita, berarti kita sebagai tamu diundang tuan rumah dan kehormatan besar ini sekali-kali tidak baik kalau kita tolak. Pula, apa buruknya kalau kita mendapat kesempatan bertemu dan bercakap-cakap dengan putra mahkota, dan berkesempatan pula melihat-lihat keadaan kota dari dalam istana kembang? Ah, kelak tentu kalian akan bercerita banyak di rumah tentang pengalaman ini. Lieng dan Hou Ichu tidak berkata-kata lagi, terbenam dalam lamunan masing-masing.